di Polda Metro Jaya, Kamis Malam. Saat keluar dari ruangan pemeriksaan, Roy Suryo menggunakan penyangga leher. Pekan lalu, Roy Suryo jatuh sakit saat menjalani pemeriksaan. Roy dikabarkan muntah-muntah, hingga harus menggunakan kursi roda. Polisi tidak menahan Roy karena alasan kesehatan. Petugas membersihkan puing-puing bangunan buah lantai yang ambruk. Di jatuh kesalahan kampung Rawasawah 2 Johar, Baru, Jakarta Pusat. Tercatat korban tewas, dua orang dan satu lainnya terluka. Petugas membatasi kegiatan di sekitar lokasi karena sedang berlangsung proses penyelidikan. Penyebab robohnya bangunan diduga karena kelalaian petugas galian irigasi. Pemirsa Lionsgate Play, platform video film box office resmi menjalin kerjasama dengan Migo Indonesia menyediakan layanan nonton film gratis dan legal. Melalui kerjasama ini, nantinya jutaan masyarakat Indonesia yang memiliki akses data terbatas dapat menikmati lebih dari ratusan film kelas dunia persembahan Lionsgate Play di aplikasi Migo tanpa kuota, tanpa iklan, dan tentunya tidak lemot. Film-film box office dunia kini dapat Anda nikmati secara gratis di aplikasi Migo tanpa kuota, iklan, dan tentunya tidak lemot. Layanan ini tersedia setelah Lionsgate Play, platform video film box office resmi menjalin kerjasama dengan Migo Indonesia. Kerjasama ini dapat dinikmati jutaan masyarakat Indonesia yang memiliki akses data terbatas, dapat menikmati lebih dari ratusan film kelas dunia persembahan Lionsgate Play di aplikasi Migo. Mungkin untuk menambahkan variasi konten yang lebih menarik kepada customernya gitu ya. Dan yang kedua untuk Lionsgate Play supaya mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Karena ini adalah equally beneficial partnership antara Migo dan Lionsgate Play. Jadi saya rasa memang dua-duanya akan membenefit dari kerjasama tersebut. Ini memang bertujuan untuk membawa konten-konten ke kelas dunia atau film kelas dunia yang memang diproduksi oleh Lionsgate untuk pelangganya Migo. Jadi karena kan Migo sendiri kan adalah jaringan distribusi konten. Untuk dapat menggunakan aplikasi Migo pengguna hanya perlu mengunduhnya. Kemudian mencari lokasi warung Migo terdekat di antaranya di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Dengan solusi inovatif Migo dia memungkinkan datang ke warung Migo download tanpa bayar kemudian bayar untuk bisa menontonnya. Jadi ini ekspansi coverage atau pasar daripada Lionsgate Play. Migo dirancang untuk hadirkan layanan video on demand secara offline melalui warung Migo untuk mengunduh konten tanpa batas dan lebih cepat. Dari Jakarta, Moharlin Ahmad, ANYUS melaporkan. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di ANYUS RUM hari ini mewakili teman-teman yang bertugas saya Anissa Dasuki pamit tetap jaga protokol kesehatan selamat malam sampai jumpa selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!